Kabar gembira, Kevin Dix resmi dipanggil ke tim terkuat di bumi Indonesia untuk FIFA Match Day. Proses adaptasi cepat kilat, mega bintang timnas Indonesia Marcel Noverdina di Liga Top Belgia. Malaysia ketar-ketir, timnas Indonesia bakal mengundang Brazil dan Portugal yang ada Cristiano Ronaldo-nya usai menghadapi timnas Argentina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tinggalkan timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kabar gembira, Kevin Dix resmi dipanggil ke timnas Indonesia untuk FIFA Match Day. Ya, pemain naturalisasi Kevin Dix resmi dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan FIFA Match Day 2023 melawan Palestina dan Argentina. Hal itu pun diumumkan oleh klubnya di Liga Denmark FC Copena Game dalam unggahan di media sosialnya. Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong. Kevin Dix belum lama ini sah menjadi warga negara Indonesia. Menariknya setelah sah menjadi warga negara Indonesia, geladang berusia 24 tahun ini mendapatkan panggilan langsung Sintayong ke timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni mendatang. Klub Kevin Dix, FC Copena Game pun ikut bangga dengan hal ini. Tim Denmark tersebut langsung mengumumkan via Instagram resminya. Ya, dipanggil untuk tim terkuat di bumi Indonesia. Selamat atas pemanggilanmu untuk PSSI, tulis FC Copena Game. Kevin Dix telah dipilih untuk timnas Indonesia. Pelatih Sintayong akan bermain dua laga persiapan melawan Palestina dan juara dunia Argentina di pertengahan Juni ini, imbunya. Memang timnas Indonesia punya agenda padat di bulan Juni ini. Sekuat Garuda bakal bertanding menghadapi Palestina pada 14 Juni 2023. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu sejagat raya sampai luar angkasa. Sekuat Garuda akan melawan tim terkuat di Jagat Raya Argentina. Tim terkuat di bumi Indonesia bakal menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karnosnayan, Jakarta. Proses Adaptasi Kilat Mega Bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand di Belgia. Ya, Marcelino Ferdinand menceritakan paruh musim pertama di Liga Belgia beradaptasi dengan cepat di dalam dan di luar lapangan. Marcelino Ferdinand memulai karir di Eropa jauh lebih baik dibanding para seniornya jika melihat statistik awal di KMSK Densi. Wunderkid Timnas Indonesia itu hijak ke KMSK Densi pada Februari tanpa mengindahkan kritik PSSI dan Sintayong. Hasilnya Marcelino dapat meroket lebih cepat tanpa bantuan Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Marcelino memang tergolong kilat mencapai performa reguler di Liga Belgia apalagi jika dibandingkan dengan para seniornya. Egi Maulana Fikri misalnya baru bermain reguler di FK Seniga pada musim 2021-2022 atau tiga musim setelah tiba di Eropa lama sekali. Bagus Kahwi bahkan lebih parah lagi karena tak pernah bermain reguler selama 2,5 musim di Belanda dan Yunani makan gaji buta. Egi Bagus dan Witan Suleiman kemudian pulang kampung ke Indonesia saat usia mereka baru menginjak awal 20-an. Jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Adapun Marcelino terlihat langsung mencatatkan 4 penampilan pada setengah musim pertama bareng Densi. Bahkan sudah mencetak 1 gol di kasta 2 Liga Belgia. Jumlah tersebut bisa bertambah andai timnas U22 tak memanggilnya ke SEA Games 2023 untuk memburu medali emas dan berhasil tentunya. Dengan performa menjanjikan di awal siapa yang bisa menebak berapa penampilan dan jumlah gol sang Wunderkid pada musim depan. Marcelino kini sedang berada di Indonesia untuk berlibur dan bercerita mengenai pengalamannya di luar negeri. Ya ketika saya mencetak gol setelah pertandingan saya disuruh maju ngobrol tutur Marcelino. Terus saya bilang saya bersyukur teman-teman sudah support dan welcome. Jadi saya tidak sulut saya berada di sini bisa berkebang dan maju. Saya lihat dari situ bukan karena ucapannya tapi perhatian pada saya. Masih 18 tahun disupport terus pelatih asisten pelatih saya merasa bahagia sekali ujarnya. Melihat sejumlah ungaan Densei, Marcelino juga terlihat sangat mudah bergaul dengan rekan setimnya. Berbeda dengan sejumlah pemain Indonesia di luar negeri, Marcelino merantau dalam keadaan menguasai bahasa Inggris. Tampaknya Marcelino punya lebih banyak pertanda tinggal lebih lama di Eropa ketimbang pulang cepat ke Indonesia. Ya saya rencana kembali pada awal musim. Saya harap akan berkembang semakin banyak menit bermain tuturnya. Dan saya ingin stay lama di sana tegasnya. Masa pramusim akan sangat menentukan bagi Marcelino apakah akan melanjutkan performa bagus di Densei dan timnas U22. Jika karirnya terus menanjak, bukan tak mungkin ia segera dilirik klub kasta tertinggi Belgia ataupun Liga Eropa lainnya seperti Liga Inggris. Malaysia ketar ketir. Timnas Indonesia bakal mengundang Brazil dan Portugal yang ada Cristiano Ronaldo-nya usai menghadapi timnas Argentina. Ya media Malaysia menyoroti pernyataan ketua umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia sedang menjadi pembicaraan di kancah sepak bola dunia. Pasalnya PSSI berhasil mengundang timnas Argentina yang ada Lionel Messi-nya ke Jakarta untuk melakoni Viva Misty Juni 2023 mendatang. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada setanggal 19 Juni 2023 mendatang. Tentunya kehadiran Lionel Messi dan kolega menarik perhatian para pencinta sepak bola di tanah air dan juga penjuru dunia. Dan bahkan lebih jauh lagi sampai ke luar angkasa. Saat mengumumkan kepastian timnas Argentina melawat ke Indonesia, Erick Thohir mengungkapkan kemungkinan mengundang tim-tim elit lainnya. Beberapa di antaranya yang disinggung oleh sang ketua umum PSSI adalah timnas Portugal, Brazil, dan Maroko. Ya, kami tim terkuat di bumi dan terkaya di bumi berencana untuk menghadapi negara-negara besar lainnya di Viva Misty tahun depan. Malaysia dan Vietnam nggak level. Saya juga sudah memulai mengontrak mereka. Jadi kami menerima respon positif dari Maroko, Brazil, Portugal, dan Rusia. Namun kami hanya memilih satu lawan dalam satu tahun, kata Erick Thohir. Media Malaysia menyoroti pernyataan Erick Thohir tersebut. Mereka merilis sebuah artikel berjudul, Setelah Argentina, Indonesia berencana mengundang Brazil, Portugal juga. Malaysia nggak level. Mereka juga memuji komitmen Erick Thohir untuk mendatangkan tim terkuat di Jakarta Raya, Argentina yang tidaklah murah. Statusnya sebagai mantan presiden Inter Milan itu memungkinkan timnas Indonesia bisa bergaul dengan sepak bola top dunia. Ya, uang berbicara. Itu bisa terlihat bahwa sejak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI pada Februari tahun ini, mantan presiden Inter Milan telah berinvestasi besar-besaran untuk memberikan kesempatan kepada Indonesia berinteraksi dengan level sepak bola top dunia. Demikian tulis media Malaysia itu. Sebelumnya, Erick Thohir telah mengatakan bahwa ada peran legenda Inter Milan Javier Janetti dibalik kedatangan timnas Argentina. Sebab Janetti merupakan legenda hidup sepak bola Argentina yang tentunya punya koneksi ke Federasi Sepak Bola Argentina. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong tinggalkan timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Ya, hal tersebut diungkapkan saat wawancara dengan media Korea Selatan Never. Kontra Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan habis pada akhirnya akhir tahun ini. Dia mengindikasikan jika akan mendampingi sekuat Garuda hingga Piala Asia 2023 yang digelar mulai 12 Januari 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu dikontrak sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 2019 silam. Pada Desember 2023, kontrak akan habis dan hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Tapi satu hal yang pasti, Sintayong akan menangani timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dia sudah berbicara langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, saya sudah berbicara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertama, saya akan mengerjakan tugas dan mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023, kata Sintayong. Hanya saja Sintayong menyebut jika kemungkinan Piala Asia 2023 adalah turnamen terakhirnya bersama tim terkuat di bumi Indonesia. Masa depannya setelah turnamen tersebut masih abu-abu. Ya, saya tidak akan berlanjut setelah Piala Asia. Hanya saja hingga Piala Asia. Ketua Umum adalah orang yang sangat tertarik dengan sepak bola. Dia banyak berbicara dengan saya tegasnya. Walau gagal mengadakan Piala Dunia U20, dia ingin kami terus memperkuat timnas Indonesia. Ujar Sintayong menambahkan. Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Asnawi Makualam dan kolega saling sikut dengan Jepang Irak dan juga tim lemah Vietnam. Ya, dan lantas bagaimana kah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih.